Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bakal mencari tahu sosok selebriti berinisial R yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang mantan pejabat Dijan Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo. Selebriti R ini diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus. Ia mengaku telah menyampaikan data terkait dugaan keterlibatan R tersebut ke KPK. Dikutip dari Tribunews.com, Iskandar kemudian memberikan bocoran identitas artis R yang diduga terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun. Menurutnya, R cukup terkenal dan tinggal di Jakarta. Namun Iskandar enggan membeberkan lebih lanjut pria berinisial R yang terlibat pencucian uang tersebut. R disebut juga berhubungan dengan keluarga Rafael Alun. Sebagaimana diketahui, Rafael Alun kini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Ia diduga menerima gratifikasi dalam kasus pajak tahun 2011 hingga 2023. Belum ada komentar Rafael Alun soal artis R tersebut. Juga belum buka suara mengenai status tersangkanya. Rafael Alun diketahui memiliki empat orang anak. Mereka adalah Angelina Embun Prasasya, Christopher Diaksadharma, Mario Dandisatrio, dan yang keempat tak diketahui identitasnya. Angelina diketahui telah menikah dengan Jeremy Emmanuel Santoso. Ia merupakan manajer Ranspik Basketball yang didirikan oleh perusahaan Raffi Ahmad. Pernikahan Angelina dan Jeremy dihadiri oleh Anya Geraldine, Sean Gelayel, hingga Gading Martin. Angelina dan Jeremy juga memiliki sirkel pertemanan dengan artis dan selebgram Indonesia. Mengenai artis inisial R yang dikaitkan dengan kliennya, manajer Raffi Ahmad Priyo membantahnya. Ia mengatakan bahwa Raffi tak mungkin terlibat dalam pencucian uang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sampai jumpa!